Hai pada dengan pembota dengan supporter di Eropa begini kata Rene Mikhaili tapi sebelum lanjut ke pokok-pokok pasar silahkan klik tombol like dan subscribe-nya dulu mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua setuju Persib Padung berhasil mengalahkan Persib Pura Jayapura pada pekan pertama Shopee Liga 1 2019 pada Sabtu 18 Mei 2019 kemarin dalam laga yang disaksikan para pembota di Stadion Sejalak Harupat sore yang kabupaten Padung tersebut Persib menang tiga gol tanpa balas Usai pertandingan Keladang Asing Persibarung Rene Mikhaili mengaku kaku melihat antusiasme popoto dia berharap lebih banyak lagi yang datang di pertandingan-pertandingan berikutnya Saya sangat menikmatinya itu sangat luar biasa saya harap akan lebih banyak lagi supporter yang datang pada pertandingan selanjutnya saya pernah merasakan dukungan seperti ini di Eropa tapi ini sangat baik untuk kami kata Rene Mikhaili lebih lanjut pemain per nomor punggung 82 ini mengaku sangat senang Persib Padung bisa meraup tiga poin dalam laga pertama perintah lainnya satu tahun cuma jadi cadangan di Persib Panung begitu kegang begini nasibnya sekarang Liga satu Indonesia 2019 awal musim 2018 kemarin Persib Panung merekrut seorang pemain muda berbakat kelahiran Malang Jawa Timur pada 10 Mei 1994 Muhammad Al Amin syukur visabilillah sang pemain direkrut oleh pelatih Persib Panung kala itu Roberto Carlos Mario Gomez untuk membackup lini pertahanan artinya Muhammad Al Amin syukur visabilillah hanya menjadi cadangan selama satu tahun di tubuh Persib Panung Tata Tertransforma tanggal 6 Juni 2019 mencatat jika Sabil hanya mendapatkan kesempatan untuk bermain di sembilan pertandingan dan hanya mendapatkan durasi sebanyak 591 menit Henggang dengan status pemain pinjaman mengingat persaingan di lini pertahanan memang Panung yang semakin ketat sama pemain pun Henggang dan berkapuk bersama berturuh Badak Lampung FC tepatnya pada tanggal 10 Mei 2019 kemarin dengan status sebagai pemain pinjaman begini nasibnya sekarang begitu Henggang ternyata nasibnya juga tidak terlalu berubah Sabil kembali menjadi cadangan bersama klub barunya dan hingga berita ini diturunkan pemain setinggi 182 cm itu juga belum dimainkan Akan tetapi, Henggang Perkansi Liga 1 Indonesia 2019 baru menyelesaikan pekan ketiga ini artinya masih banyak waktu untuk Sabil berjuang dan menepat diri supaya bisa menjadi pemain inti sekuat diri di Gancan Sarakih itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati